oke teman-teman sebelumnya kita sudah berhasil membuat query builder dan eloquent ORM untuk menampilkan data di video kali ini kita akan belajar mengenai penambahan data pengupdatean data dan juga penghapusan data menggunakan eloquent kita akan membuat model yang akan ditambahkan terlebih dahulu dan kemudian menentukan nilai masing-masing kolom dan diakhiri dengan maxes dan metode save pada di root jabatan tambah kita ketik dulu scriptnya kita panggil model jabatan kemudian masukkan nama jabatan misalnya kita akan memasukkan nama jabatan baru dengan nama supervisor selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita buat akses metodenya untuk melakukan save atau penyimpanan nama jabatan yang sudah kita masukkan kemudian kita mulai buka saja kemudian kita mulai buka saja kemudian kita mulai buka saja kemudian kita ketikkan php artisanca kalau ada error di line kita coba jalankan lagi musik kemudian untuk mengaj listening usi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati datanya sudah masuk supervisor sesuai dengan yang kita masukkan di root sebelumnya kemudian kita akan membuat root untuk mengupdate data untuk memperbarui atau mengupdate data ini kita perlu menentukan dulu id data yang akan diperbarui dengan method find selanjutnya mengubah kolom yang diperbarui dan diakhiri dengan method update kita buat root baru dengan nama jabatan update selamat menikmati kita panggil model jabatan dengan ilkuan ORM kemudian kita find kita cari id jabatan 1 untuk kita ubah sebelumnya nama jabatannya adalah direktur kita ubah kita ubah menjadi pimpinan perusahaan kemudian kita buat method update jabatan update kita coba jalankan jabatan slash slash update kemudian kita refresh di phpna admin datanya sudah berubah dari direktur menjadi pimpinan perusahaan dan data terupdate sudah langsung masuk dan yang terakhir kita akan membuat melakukan ORM untuk menghapus data untuk menghapus data ini kita tentukan dulu id data yang akan dihapus lalu diikuti dengan method delete kita buat root baru lagi kita akan Kita panggil modelnya, model jabatan. Kemudian kita find id jabatan yang ingin kita hapus, misalnya kita ingin menghapus jabatan sekretaris, kemudian kita buat find id-nya ada 3, kemudian kita buat metode delete-nya. kemudian kita akses url-nya, slash jabatan delete, disini tidak muncul, ada kesalahan, oh hapus, url-nya namanya hapus. kemudian kita refresh lagi database-nya. Nah, id jabatan 3 sudah berhasil perhapus menggunakan root dan metode delete yang sudah kita buat. Nah, sejauh ini, di pelajaran video kali ini, kita sudah membuat root untuk mengupdate data, menghapus data dan juga menambahkan data. menggunakan eloquent ORM. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai relationship, yang akan dibahas di video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.